Pertemuan wali kota Solo, Gibran, Raka Buming, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantik reaksi PDIP. Anies disebut-sebut melakukan trik untuk memecah belah PDIP. Pertemuan Anies Gibran bahkan dianggap sebagai siasat agar Anies lebih dikenal publik. Benarkah demikian? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, dan Analis Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Pak Said. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, semoga dalam kondisi baik-baik hari ini, sehat selalu. Selamat malam. Pak Said terlebih dahulu ada batu di balik udang, kenapa begitu yakin kemudian? Pertemuan ini tujuannya agar ada pihak yang dipecah belah, tujuan Pak Anies sampai ke sana. Ini nggak terlalu jauh, Pak Said. Kenapa terlalu yakin ya? Saya tidak dalam konteks yakin dan tidak yakin. Saya tidak dalam konteks membuat tuduhan bahwa dalam setiap pertemuan seorang calon presiden, ada udang di balik batu, itu biasa saja kali. Tidak ada sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Saya menganggapnya itu bukan sesuatu yang apa ya? Ini bukan persoalan subjektif dan objektif. Kalau dikatakan objektifnya ini selalu rahim, karena ada keregangan. Selama ini kami tidak merasa bahwa keregangan itu terjadi. Biasa-biasa saja, kalau kita ini menyatakan kemudian seakan-akan mempecah belah PDT, konteks saya bukan itu. Konteks saya adalah, jika itu masuk ke persoalan PDT, maka itu salah alamat. Yang pertama, gibang kader PDT perjuangan. Yang kedua, Anies tidak punya kapasitas itu. Kenapa? Dia tidak punya partai politik. Objektifnya kan seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian berkembang sedemikian lupa, dan Anies sampai memaksudkan di medsosnya sendiri. Itu artinya kan memang wajar saja bagi saya, dia melakukan itu. Namun, jangan ada tricky. Trickynya apa, ketika kemudian memulakan statement, dia setep saja membawa-bawa soal field press. Enggak, tidak ada pebicaraan soal field press. Malah silaturahmi tidak usah kali dihubungkan dengan field press sedalam. Nah, itulah ya kemudian yang menimbulkan, loh ada apa sesungguhnya. Ini kan sebenarnya gerakan kan Anies ini, kan dia tidak jenuin, digerakkan oleh dirinya. Tapi digerakkan oleh pomoles, kecantikan. Supaya dia terlihat jenuin, terlihat humble. Ya, kita sama-sama tahu lah soal itu. Itu saja kami tidak pernah mengasa bahwa itu akan bisa bilang enggak. Kecuali dia masuk kepada persoalan kontestasi pada field group. Kan itu yang saya garis bawah ini. Poin saya sebenarnya itu. Bukan soal silaturahmi. Ya, bukan. Oke, baik. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu, Kang. Menanggapi yang disampaikan Pak Said tadi. Memang arahnya ke sana? Atau ini terlalu jauh, Kang? Memang betul silaturahmi? Karena memang sudah ada pertanyaan, pernyataan juga dari Pak Anies terkait hal ini. Kita simak dulu ya sebelum saya ke Kang Ujang. Misilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah, melihat Solo. Bisa cerita, rapi, busi, ada pindahan, terus maju, tempat. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Selas diberi, sampai sarapan. Tidak ada yang khusus. Misilaturahmi aja. Itu aja, teman-teman. Ya, teman-teman. Yang urusnya full press. Sekarang masih kita lagi silaturahmi, sampai. Baik, kalau dalam politik biasanya tidak ada makansia yang gratis, apakah betul ini tidak ada sarapan yang gratis, Kang Ujang? Ya, kan terkenal, no freelance dalam politik. Tapi kalau kita melihat konteknya ya, yang dikatakan Pak Bung Sa'id, ya tentu dia punya perspektif sendiri. Saya sih melihatnya begini. Ada kejadian yang menarik juga di Partai Gerindra. Beberapa waktu yang lalu, ketika Anies ke Sumut, itu ada sekretaris DPD Gerindra, yang berpotoria dengan Anies. Lalu dipanggil lah oleh Mahkamah Partai. Ini kan kejadian yang menurut saya, ini lebih keras lagi itu. Lebih sadis lagi. Ada foto, karena memang forum-forum pencapresan, kali Anies ke kampanye di sana, bertemu, lalu dipanggil lah. Minta kualifikasi oleh Mahkamah Partai. Nah, tapi di PDIP kan, tidak, kelihatannya nggak dipanggil juga. Gibran katanya kalau dipanggil pun siap. Kalau memang ditanya-tanya juga siap. Tapi kelihatannya kita lihat saja nanti, apakah dipanggil atau tidak. Ya, saya sih melihatnya konteknya begini. Kalau... Nah, tidak ada. Justru ini bagus. Kalau tidak ada, bagus. Saya melihat bahwa, konteknya ya, silatuh rohmi mungkin, saya melihat bahwa, Mas Gibran ini kan butuh pengalaman banyak dari berbagai macam kalangan. Dan itu termasuk ya, Anies Baswedan, yang dianggap, ya dalam kontek transportasi, dianggap sukses. Dianggap loh ya, dari Bang Said ya, saya katakan. Nah, karena dianggap sukses, saya mau belajar. Sama lah, misalkan saya wari kota, lalu saya nggak bisa apa-apa. Misalkan saya mau calon Gubernur Jakarta, ataupun Gibran diposisikan sebagai calon Gubernur Jateng. Saya sih mendapat kabar, bukan di Jakarta, di Jateng. Kenapa? Kalau Jateng, energi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Tapi kalau di Jakarta, akan terlalu besar mengeluarkan energi bagi PDIP. Nah, mungkin dalam kontek belajarnya itulah yang saya anggap positif. Mersirati Rohminya positif, kontek belajarnya positif, lalu tadi belajar teknologi transportasi juga menjadi penting. Nah, kalau wali kota, misalkan tidak tahu tata kelola, ya apa nama kotanya, lalu tidak belajar transportasi publik, ya sulit. Saya pernah ke Melbourne, itu bagaimana tata kotanya luar biasa baik. tram itu luar biasa, menjadi transportasi yang luar biasa. Kita kan nggak ada. Nah, saya tidak tahu. Dalam kontek, apa namanya, Bang Said, gitu ya, tadi mengatakan, sudah sangat clear, bahwa beliau mengatakan tidak ada kata-kata memecah belah partai, itu sudah pas, sudah cocok. Tetapi kalau menyalahkan Anis juga tidak bisa. Karena dalam kontek politik itu kan kawan dan lawan tipis. Sangat beda, beda-beda tipis, gitu. Di politik terkadang hari ini jadi lawan, besok jadi kawan, kawan jadi lawan. Seperti Nasdem saja. Di periode pertama, itu sangat kokoh dengan Pak Jokowi. Sangat kuat hubungan emosional antara Pak Suda Paolo dan Pak Jokowi. Di periode kedua, saat ini, sudah pupus saja itu. Apa namanya, keakraban Pak Jokowi dengan Nasdem itu, dengan Pak Suda Paolo. Artinya beda-beda tipis antara lawan dan kawan ini. Oleh karena itu, saya melihat kalaupun Mas Gibran belajar dalam konteks transportasi, yaitu hal yang wajar kalau menurut hemat saya. Kenapa? Karena memang Mas Gibran masih muda, masih panjang perjalanan politiknya, butuh pengalaman-pengalaman dari gubernur-gubernur yang dianggap sukses. Siapapun, mau Anis, mau Gubern Kamil, mau Pak Ganjar, siapapun boleh Pak Gibran, untuk Mas Gibran belajar kepada gubernur-gubernur yang dianggap berhasil. Kawan dan lawan tipis, Pak Said, dalam konteks ini berarti Pak Anis bisa dilihat sebagai kawan untuk belajar bagi Mas Gibran? Kalau Gibran, mau belajar. Dan belajar ke bapaknya saja, nggak usah jatuh. Bapaknya jadi gubernur, tidak perlu belajar. Tapi sukses. Bapak jadi presiden, kandungnya tidak usah belajar. Tapi legisinya luar biasa. Ini kan soal talenta, soal keperimpinan. Dan hendak ini saya sampaikan, begitu seseorang dipinang oleh sebuah partai politik dan dia ditapan jadi capas, maka gerak-geriknya itu tidak bisa, kemudian tidak ada upaya untuk mendapatkan gen politik. Apakah itu elektoral, apakah itu populariti, itu pasti. Tidak mungkin, lawa itunya, bungkusannya silatulohin, tidak ada yang menolak. Tapi bahwa ada kepentingan di silatulohin itu, iya. Siapa sih di antara kita yang kemudian ketika seseorang silatulohin, itu tanda kutip, itu akan dipermasalahkan, pasti tidak. Tapi bagi seorang calon presiden, kemanapun dia melangkah, pasti dia punya pertimbangan, pasti punya kalkulasi, pasti punya penghitungan. maka kami juga perlu mengkalkulasi. Artinya apa? Silatulohinnya oke, tapi bawaan politiknya itu tidak bisa ditindai. Karena, pasti, Anies, punya, ABCD, di mana dia strong, kuat, di mana dia lemah. maka selalu kontaknya saya ke silatulohin, kemana-mana silatulohin. Karena bungkusan itu paling nyaman. Walaupun itu, maknanya sesungguhnya adalah silatulohin politik. Telang kontak, dia untuk mencari game elektoral, itu saja. Bahwa dia akan mendapatkan atau tidak, itu kembali kepada populasi ketera. Di belakangnya Anies. Karena Anies, saya pastikan tidak mungkin dia bergerak sedih. Dia apakah tak memulis citranya di belakangnya. Oke. Dari sisi saya ya. Oke. Saya maafkan ujian. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak Said, kalau misalnya kita lihat pertemuan ini, apakah memang di satu sisi, tadi seperti Pak Said sampaikan, bakal calon presiden, gerak-geriknya, pasti ada tujuan politiknya, begitu. Tapi ini lebih diuntungkan, buat Pak Anies-nya, atau Mas Gibran-nya sih sebenarnya, atau jalan-jalan PDIP sebenarnya yang kebakaran jengkot saja, tidak ada apa-apanya ini pertemuan? Enggak, kami tidak kebakaran jengkot. Yang kami garis bawahi, kalau Anies masuk kepada soal kontestasi. Karena kebentuan ranahnya Anies. Gibran, kader PDIP perjuangan, objektif saja saya. Tidak ada. Jengkot siapa yang mau dibakar, kira-kira. Saya tidak dalam kontek itu, jauh dari kontek itu. Mau kemanapun, kalau memang kami akan kebakaran jengkot, sebelum itu akan kami larang. Tapi di PDIP tidak ada larangan itu. Tidak ada Mas Gibran dipanggil. Dan itu saya jamin kok, dalam forum seperti ini. Karena tidak bisa dihindari, mau ketemu siapapun, terima, atau tidak terima, yang dikonteknya di Mas Gibran. Semuanya satu ketika, eri, sebagai wali kota Surabaya, yang susah di Surabaya, akan mendatangi. silaturahim, belajar lagi, tanpa saja, boleh ke Surabaya, jauh lebih bagus. Oke, baik. Tata kotanya sudah luar biasa. Oke. Tadi yang disampaikan Pak Said, tadi menarik ya. Pak Jokowi juga maju ke Gubernur DKI, tanpa harus belajar dengan Gubernur yang sebelumnya. Begitu ya Pak Said ya? Setidaknya ya. Saya sekarang ke Kang Ujang. Pertanyaan yang sama, dalam pertemuan ini kemudian sebenarnya siapa yang diuntungkan? Pak Anies kah? Atau Mas Gibran ya? Ya, yang diuntungkan Pak Anies lah. Oke. Dia sebagai capres. Ya Mas Gibran juga sebenarnya diuntungkan juga. Kenapa? Sebagai kata-kata calon gubernur. Kan begini Bang Said ya, Pak Jokowi itu pembelajar yang ulu. Saya kata Mahathir Muhammad begini, kalau ibarat mengangkat barbel gitu ya. Pak Jokowi itu belajar dulu mengangkat barbelnya satu kilo gitu. Lalu dua kilo, tiga kilo, lima kilo. Bahkan sampai saat ini Pak Jokowi sudah 10 kilo. Sudah semakin terlatih insting politiknya gitu loh. Jadi Pak Jokowi banyak belajar. Saya baca bukunya Pak Mahathir Muhammad. Jadi, bukan berarti Pak Jokowi misalkan jadi wali kota, lalu yang Gapsukes, jadi gubernur di Gapsukes. Tidak belajar, belajar. Pasti banyak belajar. Ya, oleh kena itu saya melihat ya Pak Gibran juga butuh belajar ke banyak orang. Ke siapapun lah belajar itu. Kalau dalam, saya sih melihat begini ya, kalau dalam istilah saya, Bang Said ya, Bang Mbak Erpira, kalau dalam agama itu begini, kalau ada intan itu, intan itu mohon maaf ya, kalau di mulut anjing gitu ya, kalau itu intan, walaupun najis anjing itu, itu ya kita ambil, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang baiknya gitu loh. Ya, ini analogi saja ya gitu. Sesuatu apapun yang baik itu dari siapapun yang diambil, mungkin Mas Gibran mau mengambil sesuatu yang baik dari Anis. Siapa yang diuntungkan, saya rasa kedua-duanya, tapi siapa yang lebih diuntungkan, ya pasti Anis. Karena beliau capres, ketemu Mas Gibran, seorang wali kota muda, anaknya Pak Presiden, ya tentu mendapatkan pemberitaan yang luar biasa begitu. Ya itu biasa, politik biasa di kita seperti itu. Baik. Termasuk mencitrakan diri di sosial media. Oke, sebelum ke Pak Said, saya ingin nanya dulu ke Kang Ujang, sebentar Pak Said, karena kita baru saja melihat begitu ya, bagaimana Mas Gibran memposting foto makan bersama dengan Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, yang dilakukan sebelum dengan Anis. Jadi pertemuannya sebelum dengan Pak Anis, tapi baru saja diposting, lebih duluan diposting acara makan bersama ataupun sarapan bersama dengan Pak Anis. Ini bisa dilihat maknanya seperti apa ya, Kang Ujang? Saya tidak tahu, Mbak Ujang, tapi ya, maksud saya begini, Pak Mas Gibran, saya rasa pengen punya pengalaman yang banyak. Dia tentu ingin belajar seperti ayahnya tadi, ingin jadi wali kota yang sukses, ingin jadi gubernur yang sukses, sehingga bisa katakanlah sukses juga menjadi presiden lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini kan gubernur-gubernur yang dianggap bagus lah. Maksudnya, Pak Anis sebagai capres, ya dianggap bagus, walaupun misalkan kelompok tertentu tidak menganggap bagus. Pak Ganjar juga sebagai gubernur dianggap bagus, dianggap loh ya. Tentu yang pihak lain juga tidak. Makanya Mas Gibran ya, tadi, bisa belajar ke dua tokoh ini. Dan seandainya nanti Mas Gibran datang ke Ridwan Kamil, itu juga lebih bagus, segitu loh. Jadi saya melihatnya kalau anak muda seperti Mas Gibran, seperti saya ya, tentu harus banyak belajar. Dan belajar kepada orang yang ahlinya, kepada orang yang berpengalaman, orang yang dianggap sukses, itu kan lebih baik, lebih bagus. Dan saya katakan ya, makna itu ya, tentu saya sih mengatakannya bahwa apapun itu yang dilakukan oleh Mas Gibran ketika dia ketemu Mas Anis, ketemu Mas Ganjar, yaitu menjadi sebuah anak muda yang memang pengen ingin belajar. Karena dia punya tanggung jawab moral, kelihatannya PDIP, Pak Jokowi, itu akan mengusung Gibran untuk menjadi gubernur. Karena itu tantangan yang besar bagi Gibran. Apakah punya harapan besar ketika misalkan nanti dicalonkan sebagai calon gubernur, itu punya visi yang besar, punya stock of knowledge yang cukup untuk bisa menata katakanlah bukan hanya di Solo, tetapi juga nanti menjadi gubernur. Saya kan sudah melihat apakah pola-pola skema-skema ya yang dibangun oleh PDIP terkait dengan masa depan Gibran, terutama Pak Jokowi gitu. Kita kan sudah baca. Tapi saya melihatnya tadi, Gibran kelihatannya bukan di DKI, tapi di Jawa Tengah. Saya kemarin ketemu senior saya, petinggi partai juga, kebetulan dekat Pak Jokowi, mendapatkan info seperti itu. Tapi nantilah, itu soal lain. Tapi saya melihat, kalau Gibran ketemu Mas Anies, ketemu Mas Ganjar, bagi saya sesuatu yang positif, itu adalah anak muda yang ingin belajar dari pengalaman-pengalaman seorang gubernur. Atau jangan-jangan biar skornya satu sama. Jadi sudah ketemu, Pak Anies sudah ketemu juga Mas Ganjar. Pak Said benar ya? Ini kebunak wali. yang si Tengah Silaturahim ini, Gibran ke Anies, apa Anies ke Gibran? Yang di Silaturahim, yang melakukan itu kan Anies ke Gibran. Dan Kang Ujang, mengakui bahwa yang diuntungkan pasti, yang lebih diuntungkan pasti Anies. itu tidak bisa dihindari. Bahwa Kang Ujang soal belajar, saya setuju dengan pernyataan Kang Ujang. Dalam tradisi kami, Kang Ujang biasanya, afudil hikmah biayisayil khurajat. Ambillah hikmahnya dari mana saja datangnya hikmah itu. Jika seseorang mengejariku satu guru, maka itu guru, kata Saidin Anies. Itu tradisi kami. Tapi bungkusan-bungkusan Silaturahim itu, makna Juninya menjadi hilang. Karena stempel capres itu tidak bisa di... ...tentang... ...tentang oleh Anies. Silaturahim, silaturahim yang biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Kami tidak bicara soal pilpres. Untuk apa Anies memulakan statement? Kan pasti dikaitkan untuk dirinya. Eh, saya capres. Maka dia keluar kata-kata pilpres. Narasi yang dibangun Anies itulah yang dia, kalau bahasa saya, game politik yang mau diambil. Itu Kang Mujang. Dari sisi saya, Kang Mujang, ya. Saya minta maaf. Oke, baik. Pak Said, yang terakhir ya. Sudah bertemu dengan Pak Anies. Belajar banyak berkomunikasi, masalah transportasi. Bertemu dengan Mas Ganjar juga, Gubernur Jawa Tengah. Banyak pelajaran juga, diskusi yang diambil. Kira-kira nyamannya PDIP ini, Mas Gibran nanti jadi Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Tengah ya? Kami di internal DPP, kami senang menangka semua kontestasi untuk Pilkada, baik Pilbuk maupun Pilbuk. Sekarang kami masih dalam proyek nungguan kreatifria sebagai persiapan dan sejumlah nama yang nantinya akan diputuskan oleh DPP Partai. Sehingga belum ada kata si A untuk profesi B, si B untuk profesi A, itu belum. Karena kami konsen, selalu Ibu Kota Umum itu, bukan soal orang ingin jadi Gubernur, tapi yang diukur adalah aspek kepemimpinan. Kalau kepemimpinan sesuai kriteria yang ditatukan oleh PDI perjuangan, maka orang itu sebaikan dan berhak untuk ditempatkan dalam tingkat yang lebih tinggi. Kumpangnya dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dari PDIP ini seperti itu. Sebagaimana PDIP dari Pak Jokowi, dari Waduk Petosolo, dari Gubernur, dari Gubernur, ke Presiden, itu memang kencang yang harus dilalui. Tapi aspek yang paling penting bagi Ibu Mugiawati adalah bukan soal Gubernurnya, bukan soal Wali Kotanya, tapi aspek kepemimpinan, itu yang segala-galanya bagi kami. Serta aspek ideologi yang bisa dihilangkan. Karena itu setempol kami. Baik. Itu kira-kira. Dan kita juga masyarakat adem melihat bagaimana tokoh politik duduk bersama bersilaturahmi. Kita lihat dampak kedepannya seperti apa. Terima kasih Pak Said, Kang Ujang sudah berbincang bersama kami di Prime News malam hari ini. Selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak Elfira, Bang Said. Selamat malam. Selamat tinggal. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.